Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada astroawani.com Pejabat Tun M belanja air kelapa kepada petugas media di Istana Negara. Suasana hangat pengamal media di perkarangan pintu dua Istana Negara hari ini disejukkan dengan sumbangan air kelapa oleh Pejabat Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad. Selain air nyior, Pejabat Dr. Mahathir yang juga pengurusi penaja Parti Pejuang Tanah Air turut menyediakan lebih 100 pek bihun goreng kepada petugas media. Sejak semalam, agensi media tempatan dan antarabangsa berkampung di perkarangan Istana Negara bagi membawa liputan siri pertemuan wakil-wakil ketua politik bagi menghadap yang dipertuan agung. Media sebelum ini melaporkan, siri pertemuan berprofil tinggi itu akan berlanjutan hingga Jumaat esok. Setakat artikel ini ditulis, 8 wakil pemimpin politik termasuk Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima perkenaan menghadap Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasha secara berasingan di Istana Negara. Dalam perkembangan sama, pihak Istana Negara hari ini turut berbesar hati menyediakan pek makanan dan minuman kepada petugas media. Sumbangan tersebut diserahkan oleh Ketua Komunikasi Koperat Istana Negara, Muzli Muhammad Zin. Sekian berita, salam sejahtera, bye-bye.